Selamat datang para pecinta film dan penggemar hiburan. Bulan Agustus telah tiba dan bersama dengan ini, Netflix kembali hadir dengan deretan film terbaru yang siap memikat hati dan menghibur kalian. Jika kalian merasa haus akan petualangan baru, cerita menarik dan emosi yang mendalam, kalian berada di tempat yang tepat. Tidak hanya menjadi platform streaming terkemuka, Netflix juga memperkaya perpustakaannya dengan berbagai pilihan film dari berbagai genre. Mulai dari drama yang mengharukan, thriller yang penuh ketegangan, hingga komedi yang memancing tawa. Agustus ini, persiapkan diri kalian untuk menyambut berbagai perjalanan emosional, mulai dari tawa, tangis, hingga jantung berdebar. Segera siapkan popcorn dan minuman favorit kalian, karena kami akan membantu kalian menjelajahi daftar film terbaru yang akan memikat layar perangkat Anda. Berikut, 4News sudah mempersiapkan beberapa deretan film terbaru yang tayang di Netflix pada bulan Agustus 2023 ini. Behind Your Touch Behind Your Touch adalah drama Korea terbaru yang akan dirilis tahun 2023 ini. Drama ini merupakan karya dari sutradara Kim Suk-yeon, yang sebelumnya pernah menyutradarai drama Korea Law School pada tahun 2021 dan My Liberation Notes pada tahun 2022. Ada pun aktor dan aktris yang membintangin drama ini adalah Han Ji-min, Lee Min-ki, dan Suho Ekso. Kabarnya, drama Behind Your Touch akan menggantikan slot dari drama King The Land yang tayang di Netflix. Bong I-bon yang diperankan oleh Han Ji-min bekerja sebagai dokter hewan di desa-pedesaan Mujin yang damai dan bebas kejahatan. Dia juga memiliki kekuatan super psikometri. Ketika dia menyentuh bagian belakang seseorang atau hewan, dia dapat melihat masa lalu mereka. Dia adalah orang berhati hangat yang usil. Saat dia bereksperimen, seberapa jauh kekuatannya bisa berjalan. Dia terlibat dengan detektif Mong Jang-yul yang diperankan oleh Lee Min-ki. Mong Jang-yul adalah detektif jagoan di tim investigasi kejahatan kekerasan di Seoul. Tetapi, dia diturunkan pangkatnya ke kantor polisi kecil di Mujin. Dia berjuang untuk kembali ke Departemen Kepolisian di Seoul. Untuk mendapatkan transfernya, dia menggunakan kekuatan super psikometri khusus Bong I-bon. Mereka bekerja sama dalam kasus kecil di Mujin. Tetapi, kasus pembunuhan berantai tiba-tiba terjadi. Sementara itu, Kim Sun-wo yang diperankan Su-ho yang tiba-tiba muncul di Mujin bekerja paru waktu di sebuah toko serba ada di desa. Dia memiliki senyum yang polos. Sementara, dia memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi, dia juga sosok yang misterius. Bagaimana kelanjutan drama Behind Your Touch? Saksikan Behind Your Touch yang akan tayang di Netflix mulai tanggal 12 Agustus 2023 mendatang. Destin With You Destin With You adalah drama Korea mendatang yang dibintangi oleh aktris aktor dan akting Kamerla Jobo Ah dan Rowan SF-9. Destin With You telah menuncurkan poster terbaru yang romantis. Menunjukkan Jobo Ah dan Rowan SF-9 dikelilingi oleh cahaya mengkilap yang ajaib. Drama Korea romansa fantasi yang telah dinantikan akan tayang bulan ini. Film ini menceritakan kisah cinta pegawai negeri yang mendapatkan buku terlarang yang disegel 300 tahun yang lalu dan seorang pengacara. Jobo Ah akan menjadi pegawai negeri tersebut bernama Lee Hung Jo. Sementara Rowan akan berperan sebagai Jang Shin Yu, seorang pengacara yang juga menjadi korban buku terlarang. Drama romansa fantasi ini ditulis oleh penulis 100 Die My Prince, No Ji Sul, dan disutradarai oleh sutradara Nam Kin Hon dari Oh My Baby dan Poistree. Poster yang baru dirilis memancarkan getaran magis saat Jang Shin Yu dan Lee Hung Jo berdiri di bawah bulan merah muda yang misterius. Sementara Jang Shin Yu dikelilingi oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Lee Hung Jo memegang kertas yang terbakar yang merupakan halaman dari buku terlarang. Di dekat mereka, terdapat sebuah kotak kayu tua di tengah tanaman hijau subur. Ada juga lilin dan mangkok keramik yang diletakkan di atas sutra merah. Destin With You akan segera tayang perdana di platform streaming Netflix pada tanggal 23 Agustus 2023 mendatang. Painkiller Painkiller adalah serial Amerika yang dibuat untuk Netflix dan akan dirilis tahun 2023 ini. Serial ini dibuat oleh Micah Pete Zerman Blue dan Noah Habster. Keduanya kerap bekerjasama sebagai sutradara dan penulis naskah. Ada pun aktor dan aktris yang membintingkan serial ini adalah Yuzo Aduba, Matteo Broderick, dan Sam Anderson. Enam episode serial ini berdasarkan artikel The Family Dead Bull and Empire of Pain yang ditulis oleh Patrick Raden, Cave, dan Painkiller. Serial ini akan memperlihatkan kisah nyata dari semua orang yang terkena dampak krisis opioid besar-besaran pasca 1996. Painkiller akan mengungkapkan asal-usul akibat dari epidemi opioid terbesar di Amerika. Serial baru ini menawarkan pandangan lebih dekat pada perilaku kriminal dan sistem yang telah mengecewakan ratusan ribu orang selama beberapa tahun. Ini memperhitungkan bagaimana beberapa keluarga masih trauma dengan tindakan yang diambil di bawah pengaruh keinginan egois dan kebohongan selama hampir satu dekade. Nah, bagaimana kelanjutan dari serial Painkiller? Saksikan serial terbaru Painkiller yang akan tayang di Netflix mulai 10 Agustus 2023. The Chosen One Netflix menghadirkan serial baru dengan judul The Chosen One yang akan mulai tayang pada tanggal 16 Agustus 2023 mendatang. Serial ini cocok buat kalian yang menyukai cerita dengan genre misteri. Serial The Chosen One berkisah tentang seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan yang luar biasa setelah mengalami sebuah peristiwa kecelakaan yang aneh. Kekuatan yang ia miliki tentu mengubah hidupnya. Serial The Chosen One bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Jodie. Jodie yang masih berusia 12 tahun mengalami sebuah kecelakaan dan selamat dari kecelakaan tersebut. Anehnya tiba-tiba Jodie memiliki kekuatan yang mirip dengan Yesus. Setelah kecelakaan tersebut, Jodie bisa mengubah air menjadi anggur, membuat orang lumpuh bisa berjalan lagi, dan bahkan dia bisa membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Bagaimana dia menghadapi takdirnya dan memimpin dunia melalui konflik yang telah dibuat selama ribuan tahun? Jodie digambarkan sebagai remaja pada umumnya yang terlihat normal sampai sebuah kecelakaan aneh membuatnya berpikir sebaliknya. Dia seorang anak yang memiliki sifat cukup tertutup, tetapi dia juga merupakan pendongeng yang hebat. Kemampuannya ini ia gunakan untuk menghibur teman-temannya. Dalam serial ini, dikisahkan ketika para pemimpin Injil dan Yakui di kota mencoba untuk membuatnya menggunakan kekuatannya dengan maksud menyelamatkan umat manusia. Jodie malah ingin melakukannya untuk mengesankan gadis yang ia sukai dan juga melawan para pengganggu. Jodie pun berusaha berjuang dan akhirnya menerima takdirnya, namun semuanya malah menjadi berantakan ketika dia mulai menyadari bahwa dia telah menemukan kebenaran tentang identitasnya. Jodie memiliki ibu penama Sarah, ibu Jodie digambarkan sebagai sosok wanita yang cantik dan pemberani. Ia sangat menyayangi Jodie dan selalu ingin melindunginya. Bagaimanakah kisah Jodie selengkapnya? Kalian bisa menonton kisah selengkapnya di layanan streaming Netflix mulai tanggal 16 Agustus 2023. Nah, itulah beberapa daftar film terbaru di Netflix yang akan tayang di bulan Agustus 2023. Dari berbagai genre yang menarik, setiap film menawarkan pengalaman yang unik dan tak terlupakan. Apakah kalian suka merasakan keregangan, mengalirkan air mata, atau bahkan tertawa sepanjang malam, Netflix hadir untuk memenuhi keinginan hiburan kalian. Jangan ragu untuk mengeksplorasi pilihan film yang ada, karena setiap cerita memiliki daya tariknya sendiri. Jadikan bulan Agustus ini sebagai waktu yang tepat untuk melarikan diri dari rutinitas dan meresapi berbagai perjalanan emosional yang disajikan oleh layar kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, siapkan diri kalian untuk menonton film ini bersama keluarga dan orang kesayangan anda. Jika kalian suka silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar film apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara mensubscribe channel 4News agar tidak ketinggalan video terbaru yang kita upload. Dan jika kalian ingin mengerimkan super thanks bisa di bawah ini sebagai tanda respect agar kita lebih semangat lagi menjelajahi dunia perfilman. Terima kasih telah bergabung dalam pertualangan hiburan bersama 4News. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat menonton! Terima kasih telah menonton!